Maka ini kan ada jalur arteri mediannya, nah menurut kita ini sayang kalau tidak dihiasi. Kita sebagai pemerintah kuburaya, apalagi berada di memang posisi di sini, kita memulai mempelopori, mengajak semua pihak, terutama nanti swasta-swasta melalui CSR masing-masing. Artinya, ya melalui bakti masing-masing saja yang bisa dilakukan. Misalnya masing-masing institusi, 2 atau 300 meter saja sudah baik. Nanti ke depan sampai sepanjang dekat simpang kuburaya menanjak sana itu. Ya kan, yang ada tulisannya. Jadi nanti dari sini, mungkin dari depan Akasapura sana, bagiannya di sini kekuburaya sampai kolodadi, nanti kolores juga semuanya, pihak-pihak swasta di situ ada perbankan, ada Bank Diri, BCA, BNI, Bank Kalbar, dan ada swasta-swasta yang lain, yang bukan hanya yang berada di jalur ini, tapi juga merasa bertanggung jawab, termasuk transmat, saya rasa semuanya juga ingin indah, karena itu juga menjadi magnet wisata, membuat orang merasa senang, sejuk, dan pandangan juga enak. Jadi kalau median ini bunga, semua tengahnya kan, terasa semacam apa ya, kayak kita pernah masuk di satu kota, ada median yang bunga isinya yang indah. Saya rasa mata jadi enak, segar, betah, dan itu memberikan kesan yang juga familiar, dan sangat-sangat bersahabat, sangat ramah, artinya yang namanya wisata ini kan ramah, suasana batin, enak merasakan yang ada di sini. Maka ini sebenarnya kegiatannya nanti tiap Jumat kita sudah senang, yaudah biar ada kaktivitas termasuk, sebelah ini ada lahan yang banyak pohon-pohon, yang akan kita bikinkan semacam jadi hutan kota saja, dan nanti dibersihkan itu. Jadi yang kapan di mulai ini? Cari inilah, yang bunga-bunga ini, nanti kan minggu depan dirapikan lagi, dilihat ke jarak-jaraknya, bunga-bunganya ada yang perlu dirawat, nanti dan tentunya dari Dinas Kebersihan, eh Dinas PUPR, karena ada pertamanan, nah itu akan dirawat, sepuluh-puluhnya. Nah, kita berharap semua nanti swasta-swasta bisa melakukannya, ya nanti kita bikinkan, bikinkan nama-namanya, misalnya Taman Bunga ini, misalnya 300 meter, dikelola oleh bank ini misalnya, atau PT ini ya, jadi biar mereka juga dilihat eksistensinya ya, akan kita bikinkan seperti itu nanti. Pak, untuk head head, kita semua harapan dari Pemtau? Oh, kuburaya traveler turisme. Jadi ini sebetulnya, kita ingin memplopori, mengajak anak-anak muda yang hobi, nge-vlog ya, supaya aktualisasi dan belajar juga mempertajam kreativitas, mereka belajar bagaimana memperkuat kreativitas, memperkenalkan jelajah wisata, istilahnya, mereka menjelajah wisata kemana, wisata sungai, wisata mancing, wisata kuliner, atau wisata budaya, religius, kemudian juga wisata agro, dikepun, pertanian, wisata sawah, pokoknya kemanapun mereka itu minimal kan dua kecamatan, bisa lebih-lebih bagus. Nah, setidaknya ini cara untuk, pertama edukasi ada nilainya di situ, mereka dengan sendirinya belajar dan tahu di mana sih dan bagaimana memahami sebuah spirit wisata itu, yang jelas itu menyenangkan, membahagiakan, dan membangun usaha anak batin yang segar. Nah, termasuk juga selain edukasi, ini juga promotif, jadi semua jadi tahu, anak-anak muda terutama kaum milenia, makanya di situ dibatasi usia 35 tahun, dan ini tidak bayar, kita sediakan hadiah, jurinya juga kelas nasional, juga kita sudah hubungi yang ahli nge-vlognya, yang mudah-mudahan ini menjadi standar, yang nanti ke depan kita, kita lakukan lagi yang pertama kali ini, nanti Januari akhir, sudah dikumpulkan, dan nanti akan dilakukan audisi usus. Jadi, ya, pemenangnya nanti itu juga akan ada audisi dan ada penganubrahan, termasuk juga nanti dengan anak-anak muda ini. Jadi, kalau kayak gini kan akhirnya gini, nge-vlog jangan cuma nge-vlog ya, cuma nge-vlog-nge-vlog iseh atau buang-buang, kesayang. Nah, nge-vlog tapi benar-benar ada kreativitas, ada manfaat juga untuk daerah, kampung, wisata-wisata kampung jadi berkembang. Nah, jadi bagi mereka-mereka yang ini, mana ayo terima tantangannya, berani nak, cepat takut. Jangan cuma hilang jago-jago kandangnya, jago nge-vlog, ya kan? Katanya, woy aku nih jago nge-vlog nih, tapi jago kandang, ayo berani, mana keluar. Pak, kan ada bakal hati juri lokalnya, Pak, apa-apa, Pak, termasuk? Juri lokal dan juri nasional juga ada. Pak, apa termasuk dalam juri itu? Saya, ya, termasuk juga memberikan sedikit, inilah, apa namanya, penajamannya, mungkin dari sisi, perspektif yang coba dia kembangkan, makna dari cara-cara dia membuat sistematik dan sebagainya yang akan kita lihat makna. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya.